Intro Mengapa karena dianggap pahlawan oleh semua orang? Padahal karena merupakan abdi setia dari Kurahwa. Mari kita cari tahu alasannya, namun sebelum itu, jangan lupa meminta sedekah kalian dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru. Nah sobat, jika sudah, tidak usah berlama-lama. Mari kita lanjutkan ceritanya. Karena merupakan putra sulung dari Dewi Kunti yang berasal dari Dewa Surya, sebenarnya merupakan bagian dari Pandawa. Jika saja dirinya tidak dibuang dan dihanyutkan ke sungai agar diasuh oleh orang lain. Karena tunggu dan berkembang dalam asuhan seorang kusir yang bernama Adirata. Selain karena kemampuan alaminya sebagai seorang kesadara hebat, karena adalah sosok yang mau belajar dan pantang menyerah. Ketika Karna ditolak oleh Mahar Sidrona karena dianggap bukan bagian dari pangeran khas Dinapura. Namun Karna tidak langsung menyerah, ia melihat bagaimana Sidrona mengajari Pandawa dan Korawa. Kehidupan Karna berubah karena ia berani menantang Arjuna bertanding. Arjuna sempat menolak karena tidak pantas seorang pangeran menerima tantangan dari anak seorang kusir kerajaan. Oleh karena itu, Duryodhana dengan senang hati mengangkat Karna menjadi seorang Adipati Angga agar layak menantang Arjuna dan agar Korawa memiliki tombak dalam melawan Pandawa. Mahar Sidrona yang melihat pertarungan sengit antara Karna dan Arjuna pun akhirnya mengatakan bahwa hasil mereka seri karena kekuatan mereka sama-sama hebat. Singkat cerita, dalam perang beratah Yudha, karena kembali harus melawan Arjuna. Karena kembali harus melawan Arjuna karena kedua saudara itu berada di pihak yang berbeda. Perang tanding pun terjadi sangat menegangkan, mengharukan, sekaligus berlangsung sangat dasyat. Kedua panglima perang yang berwajah mirip dan memiliki kekuatan yang seimbang itu berusaha mempertahankan nyawanya masing-masing di tengah kejamnya peperangan beratah Yudha. Dan pada akhirnya, karena gugur sebagai pahlawan ketika anak panah Arjuna tepat mengenai leher kakaknya itu. Banyak orang yang belum memahami peran Karna pasti akan bingung mengapa seringkali ia dianggap sebagai seorang pahlawan. Padahal dengan jelas karena merupakan abdi yang sangat setia pada Korawa. Karena sangat gigih memperjuangkan prinsipnya sebagai kusatria untuk membalas budi atas segala sesuatu yang telah diperolehnya. Ternyata, alih-alih ingin mengalahkan adik-adiknya di pihak Pandawa. Karna justru menginginkan perang beratah Yudha ini terjadi agar angkara murka yang ditimbulkan oleh Korawa dapat lenyap dari muka bumi. Karna bahkan rela mati di tangan Arjuna agar tidak ada lagi yang dapat menjadi tameng bagi Korawa. Hal ini menunjukkan bahwa Karna sebenarnya tidak ingin mencelakai adik-adiknya, tetapi dengan janji untuk membalas budi kepada Korawa. Jika saya boleh mengambil kesimpulan, Karna sebenarnya adalah korban dari lingkungan yang terjebak pada pihak yang berperan. Jelas bahwa Karna tidak memiliki keinginan untuk dibuang oleh Ibu Kunti. Karna sama sekali juga tidak pernah membayangkan bahwa dirinya harus melalui perjalanan hidup yang berat. Karna sering dilecehkan oleh orang lain ketika sedang berjuang mewujudkan cita-cadanya menjadi seorang kesatria yang tangguh. Kita bisa membayangkan bagaimana kecewa dan sedihnya perasaan Karna tahu bahwa dirinya adalah salah satu pangeran yang pantas dipuji, tetapi harus diperlakukan dengan tidak hormat. Akan tetapi hal yang menarik justru terjadi di akhir cerita, ketika kita tahu bahwa Karna akhirnya tidak langsung memihak adik-adiknya demi musnahnya Angkara Murka. Hal ini menjadikan Karna adalah sosok korban mulia yang mengorbankan dirinya demi kebenaran. Artinya ia tidak mudah menyalahkan keadaan atas segala situasi nasibnya yang kurang beruntung. Karna sadar bahwa ada tujuan baik yang masih dapat diraih dengan memanfaatkan sebagai seorang pangeran yang terbuang. Jika saja dia tidak dibuang dan menjadi bagian dari pendawa, kejahatan tidak akan musnah dari bumi ini. Selain itu juga, Karna harus melawan adik-adiknya sendiri hanya karena berada di pihak yang berbeda. Jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab, Karna yang memilih setia pada Korawa adalah karena ingin balas budi. Akan tetapi hal ini tentunya akan menjadi sesuatu yang menyakitkan bukan hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga bagi orang-orang terdekat mereka. Salah satunya adalah Ibu Kunti. Hati seorang ibu tentu akan senang menyaksikan anak-anaknya mereka saling bertarung demi membela yang mereka yakini benar. Dewi Kunti memiliki dorongan yang begitu kuat untuk mencegah pertempuran mereka saling melukai. Dewi Kunti tahu bahwa ketika kedua anaknya saling menyerang, ia adalah orang yang paling merasakan rasa sakitnya. Peristiwa dan kisah hidup Karna ini menjadi perlambang bahwa setiap orang selalu memiliki pilihan hidup, meskipun terkadang tidak berpihak kepada kita. Menjadi korban dari sebuah keadaan bukan merupakan alasan untuk menyerah dalam sebuah pertempuran hidup, dan merupakan tujuan yang ingin kita raih. Justru, semua peristiwa yang tidak kita harapkan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengasah diri dan membuktikan kepada banyak orang bahwa tetap mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nah sobat, demikian kisah kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian. Sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu bahagia dan salam. Rahayu. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian.